Pemerintahan Prabowo-Gibran akan melaksanakan sidang kabinet perdananya pada hari ini dan dari 17 program-program prioritas, apa program yang paling dinantikan masyarakat untuk dapat direalisasikan. Selengkapnya, kita langsung bergabung bersama jurnalis Metro TV, Elma Rosana dan juru kamera Widiarto dalam segmen Warga Bicara berikut ini. Elma, silakan bagaimana pendapat warga soal pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru ini. Apa harapan mereka? Ya, selamat pagi Iqbal dan juga pemirsa. Presiden Prabowo-Gibran langsung tancap gas. Memulai babak baru, roda pemerintahan usai dilantik kemarin pada Minggu 20 Oktober 2024. Tak perlu menunggu hari esok, malam harinya usai dilantik. Presiden Prabowo langsung mengumumkan susunan kabinetnya didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka. Susunan kabinet ini dinamakan Kabinet Merah Putih. Usai dilantik pada tanggal 21 Oktober 2024. Presiden Prabowo melantik Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Kabinet Merah Putih ini terdiri dari 48 menteri yang dilantik pada pagi hari. Kemudian siang harinya, Presiden Prabowo melantik 56 wakil menteri. Kabinet Merah Putih ini terdiri dari tokoh-tokoh profesional, tokoh politikus, dan juga beberapa menteri yang juga ada di pemerintahan Jokowi, Ma'ruf Amin. Sehari setelahnya, pada tanggal 22 Oktober 2024, Presiden Prabowo melantik 5 kepala badan atau lembaga dan 27 pejabat khusus lainnya. Pejabat khusus ini terdiri dari utusan khusus, penasehat khusus, staf khusus, dan juga sejumlah badan lainnya. Kemudian dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo ini mengungkapkan akan fokus pada janji-janji dan juga program selama kampanye, yang mencakup 17 program prioritas dan 8 program unggulan. 17 program prioritas tersebut terdiri dari suasembada pangan, pemberantasan korupsi, kemudian ada penguatan pendidikan, kesetaraan gender dan disabilitas, pemberataan ekonomi dan UMKM, rumah murah, pemberantasan kemiskinan, kelestarian lingkungan hidup, ketersediaan pupuk, jaminan kesehatan, hilirisasi dan lapangan kerja, reformasi hukum, pemberantasan narkoba, sistem penerimaan negara, penguatan pertahanan dan juga keamanan, kerukunan umat beragama, hingga pelestarian seni budaya dan olahraga. Dan hari ini pemirsa, sidang perdana dari Kabinet Merah Putih akan dilaksanakan pada 23 Oktober 2024 dan dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto. Lantas, apa saja program yang paling mendesak untuk segera dilakukan oleh Kabinet Merah Putih dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Dan mengapa program tersebut dinilai oleh masyarakat untuk segera dapat direalisasikan? Jaminan kesehatan, karena yang kita tahu juga sebagai contohnya, akulah salah satunya gitu ya, yang kerja di Jakarta, itu kan kita tahu kalau dia itu bekerja pergi-pagi, pulang malam, dan itu juga butuh kesehatan yang baik. Dan jaminan kesehatan menurut aku itu dia bisa untuk membantu kita, karena kan kita juga bekerja ya. Bekerja itu butuh kesehatan dan bekerja itu untuk mengembangkan negara kita sendiri gitu. Jadi menurut aku itu adalah salah satu yang penting sih, jaminan kesehatannya. Ada lagi nggak, Kak, mungkin dari 17 program prioritas tersebut? Satu lagi, yang kita tahu pemberantasan korupsi sih, pasti itu paling kita nanti-nantikan. Untuk yang lain juga pasti akan menantikan untuk jaminan korupsi, karena yang kita tahu pemberantasan korupsi ini makin banyak ya, terus juga kayaknya dari tahun ke tahun juga masih kayak gitu-gitu aja. Dan menurut aku, pemberantasan korupsi kan biar adil-adil aja nih, apa namanya, hukumannya atau segala macamnya, karena yang kita tahu juga dia sebagai warga kita, sebagai orang biasa itu, melakukan hukuman kecil aja, apa namanya, maaf, pelanggaran kecil aja, hukumannya besar dan kayaknya nggak sesuai sama yang melakukan korupsi. Jadi itu mungkin harus segera ada pemberantasan korupsi sih, menurut aku kayak gitu. Aku sih yang rumah kali ya, yang rumah kayak rumah murah atau KPR, karena banyak orang, nggak mungkin anak muda, mungkin bahkan orang tua juga masih banyak nih yang nyari-nyari rumah. Dan menurut aku, kalau rumah tuh terrealisasikan untuk orang-orang yang kayak pengen punya rumah, pengen pisah sama keluarga, yang nggak mungkin dia udah nikah, tapi masih satu rumah juga. Itu sih yang paling penting menurut aku ya, rumah sih. Kalau harapannya sendiri nih, Kak, buat pemerintahan Prabowo Gibran? Harapannya semoga amanah aja sih. Semoga amanah, semoga semua yang dijanjikan itu tercapai. Pemerintahan pendidikan sih, soalnya kan mau gimana pun juga kayak daerah-daerah remote, kayak gitu kan pendidikannya masih kurang ya, masih kayak fasilitasnya segala macem, kayak guru terutama. Jadi kayaknya pemerintahan pendidikan tuh salah satu yang paling utama gitu, biar ya generasinya tuh 2024 kan, generasi emas kan katanya, biar 2045 kan generasi emas katanya. Biar 2045 generasi emas tuh bisa tercapai gitu dengan pemerintahan pendidik. Ya, Iqbal dan juga pemirsa itu tadi adalah harapan dan juga beberapa program yang dinilai oleh masyarakat untuk segera menjadi skala prioritas yang dapat direalisasikan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu, kita berharap seluruh janji-janji kampanye dan program dari Prabowo Gibran ini dapat terlaksana seluruhnya hingga nanti lima tahun ke depan periode dari Prabowo Gibran ini berakhir pada tahun 2029. Kembali ke studio, Iqbal. Baik, Elma Rosana melaporkan langsung tadi sudah dengan segmen Warga Bicara. Terima kasih, Elma.